Keputusan keluarnya Indonesia dari PBB ini disebabkan adanya rencana pembentukan negara federasi Malaysia. Rencananya, Malaysia terbentuk dari persekutuan tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Namun, rencana ini ditentang oleh Indonesia. Indonesia menganggap pembentukan negara federal Malaysia adalah proyek neokolonialisme Inggris. Selain Indonesia, Filipina juga memiliki pendapat yang sama. Akibatnya, Indonesia dan Filipina berada di posisi yang berseberangan dengan Malaysia dan Inggris. Sengketa antara Indonesia-Malaysia berusaha diselesaikan melalui berbagai diplomasi. Namun, ketegangan di antara keduanya justru semakin memanas, terutama setelah Malaysia menyatakan merdeka pada tanggal 16 September 1960. Rasa tidak puas Soekarno atas berdirinya Malaysia mencapai puncaknya pada 1964. Ketidakpuasan dari Soekarno terhadap PBB dalam mengakhiri konflik mendorong Indonesia keluar dari PBB. Pada tanggal 1 Desember tahun 1964, wakil Indonesia di PBB menyampaikan pernyataan keras kepada Sekretaris Jenderal PBB Utan. Isi pernyataan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Para anggota PBB tidak mendukung Malaysia ke dalam anggota Dewan Keamanan PBB. 2. Para anggota PBB akan memilih tetap tinggalnya Indonesia dalam PBB daripada masuknya Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. 3. Memperingatkan PBB bahwa Indonesia sungguh-sungguh dalam melaksanakan niatnya. Akan tetapi, ancaman tersebut tidak berhasil. Pada tanggal 7 Januari tahun 1965, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Akhirnya, Soekarno memutuskan keluar dari PBB. Soekarno bercerita bahwa keinginannya itu sempat ditentang oleh pemerintah-pemerintah dari negara lain. Melalui Surat Menteri Luar Negeri Subandrio, Indonesia keluar dari PBB sejak tanggal 1 Januari tahun 1965. Keputusan tersebut disampaikan melalui Surat pada tanggal 6 Januari tahun 1965. Dalam Surat itu juga disertakan jaminan bahwa Indonesia akan tetap setia pada prinsip-prinsip kerja sama internasional seperti yang tercantum dalam piagam PBB. Namun setelah Soeharto mengambil tampuk kekuasaan dari Soekarno, hubungan internasional Indonesia kembali membaik. Indonesia tak lagi berkonfrontasi dengan Malaysia dan kembali aktif di PBB. Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya yang pernah keluar dari PBB.